Di sana ada air terjunnya teman-teman Seandainya kalian datang ke sini teman-teman ya Bumi ya Permukaan tanah begitu kiranya Jadi ini ya teman-teman Bagus ini Batu yang kita temukan di sini Berwarna hitam dengan serat emas cuy Apa cuy? Tengkora cuy Tengkora kayak ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rimastori Di cuaca yang cukup mendung ini Kita kembali berburu batu permata dan aki Seperti yang kalian dengar di belakang sana Bisa kalian dengar ya Suara mesin tambang emas masyarakat Yang skala besar kayaknya itu Lagi beraktivitas Ya mudah-mudahan di aliran sungai ini Kita bisa mendapatkan batu-batu yang kristal Dan super-super ya teman-teman Untuk kalian yang bergabung Jangan lupa kalian bantu selalu support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe ya cuy Seperti biasa Share juga ke sosial media kan yang lain Sempa banyak pembukaan cuy Langsung aja kita survei lokasi ini ya Mudah-mudahan hasilnya maksimal Dan bisa menghibur kalian semua teman-teman Kita pantau Keep watching Ayo Untuk permulaan teman-teman Kita akan cari di pulau-pulau ini dulu ya Karena ini akses terdekat Kita nyebrangi sungai dulu ini Akses terdekat dari sepeda motor Jangan nanti cari jauh-jauh ya kan Rupanya di dekat-dekat sini banyak batu teman-teman Saya sering kejadian kayak gitu ya Udah muter-puter jauh Akhirnya yang dekat sepeda motor yang banyak batu bagus ya teman-teman Jadi kita cek-cek dulu Cek warga ya Di dekat-dekat sini Mudah-mudahan ada batu-batu yang cakep maksimal Yang bagus-bagus ya cuy Oke Disini sudah ada pecahan batu cuy Kayaknya Udah terpotek juga ya nih Batu lumut merah nih teman-teman Temannya tuh Ini Rekannya Lumut merah Kita tinggal aja dulu Kita cari yang bagus-bagus ya Ini ada batu bergulit juga Coba kita Seperti ini cuy Kita terus potek ya Ini kayaknya batu teratai cuy Kayaknya ya Kita gak tau Kita potek dulu Dengan membaca bismillahiromirom Potekan pertama First of the day cuy Bagus Terus juga cuy Wow Wow kan cuy Mantap kali dalamnya teman-teman Kita coba cuci ya Motif yang bagus cuy Oke Kita zoom dulu ya Oke teman-teman Seperti ini ya Di dalamnya tuh Motifnya sangat cakep ya cuy Luar biasa ini Motifnya Unik Seperti api-api begitu ya Batunya Batu fosil ini Kayaknya Fosil aren Wih Ini lagi cuy Pecahannya Tapi banyak warna teman-teman Oke Seperti ini Kita kasih basah dulu ya Tuh di dalamnya tuh Wuh Abstrak ya Oke ini kayaknya kita bawa Karena kulit luarnya kapur Saya juga yakin ada isi ini batu tadi teman-teman Jadi ini bongkahan besarnya Tuh Motifnya seperti ada Api yang membara ya teman-teman Motifnya Api yang membara Dan bongkahnya lumayan gede Kita letak dulu disini Berhubung dekat sepeda motor Sepeda motor kita ada di seberang sana ya cuy Itu Sepeda motor kita Yang kita lanjutkan dulu ke depan Mudah-mudahan masih ada tambah-tambahannya teman-teman Karena lokasi kita masih sangat besar nih cuy Kita lanjutkan Ada batu unik teman-teman Ada Polanya ini Tuh ada bulatnya Lumayan unik teman-teman Kita pinggirkan dulu ini Kayaknya luarannya kapur ya cuy Bagus kayak ini Coba kita intik-intik dulu ya Coba kita cuci dulu sedikit Seperti apa sih dalamannya Ada motif bulat Potek dulu gak sih Kita potek lah Batu kapur Dalamnya Seperti ini Hitam dalamnya teman-teman Seperti ini ya Tuh Dalamnya hitam Ada corak-coraknya batu agate nih kayaknya teman-teman Batu agate ya Tuh ada motif-motifnya Seperti ini Luarannya kapur Tuh Ini juga nih Ini kayak tembus center nih cuy Saya pastikan ini tembus center ya tuh Kalau di center dia warnanya keunguan ya cuy Lantap juga ini batu hitam Warnanya keunguan Seperti ini ya Oke kita skip aja dulu karena besar Kita cari dulu yang lain Mudah-mudahan ada yang lebih bagus dari ini Dimensinya gak besar Jadi langsung kita bawa aja teman-teman Masih belum jauh ya dari sepeda motor kita tadi Kita masih mencari Di dekat-dekat sini cuy Ini kayak gini ya Ini batu hape Oke yang batu biasa teman-teman Kita lanjut ke depan terus Oke Ini hamparan batu semua ya tuh Sampai kesalah cuy Jadi kita harus tulis Melihat kiri ke Oh ini teman-teman Ini Ada kayak batu bagus Ini cempaka merah kayak ini teman-teman Wih disini ada Ini cuy Ada batu yang kalian sering komen-komen ya Si tapak jala Tapi kita nih ada disini batu yang bagus Kayaknya cempaka merah ya cuy Kita kasih basah dulu ya Oke Langsung kita cokel Mantap jiwa Wuh Oh enggak teman-teman Ini jenis Orange ya Orange calcedony teman-teman Kita cuci dulu sedikit Supaya lebih kelihatan bersihnya Oke teman-teman Dari atas kayak cempaka merah ya gini dia Merah warnanya Begitu dilihat kayak gini cuy Orange dia ya Seperti ini teman-teman Tapi lumayan lah Ini kayaknya ada motifnya juga ini Itu batu cukup bagus Untuk kita koleksi dan bawa pulang ya cuy Ini kita ambil bagian sini dapat orange-nya ini Oke kita lanjut ya Mantap jiwa Batu kedua Yang kita bawa pulang Disini kita melihat juga batu yang cukup unik nih jenis batu kuarsa ya teman-teman Batu kuarsa atau batu Kinyang airnya cuy Wah mantap juga cuy Unik juga ya teman-teman Seandainya ini kalau kita koleksi buat pajangan ini cakep sekali nih batu Kita coba semprot-semprot dulu ya Kita kasih bersih dulu Seluruh bagian-bagian yang ada di batu ini teman-teman Seperti ini cuy Tuh Wow lumayan bagus ya Ini kalau buat di koleksi cuy Dijadikan suiseki Mantap nih abangku Tuh Ini jenis batu kuarsa teman-teman Batu kuarsa Cuma dia Ya bagus juga Bagus lah gitu Kalau di koleksi teman-teman Seperti ini ya Kalian pajang Kasih alasnya seperti kayu begitu ya Dari kayu jati Mantap jiwa cuy Nah Kita bawa ini ya Kalau ini cukup unik batu kuarsa Kita bawa pulang nih Untuk koleksi ya Pajang-pajangan nantinya Oke kita lanjut lagi Oke kita akan pergi ke Arah sana ya cuy Itu banyak longsoran Dari pertambangan emas disini Akan kita coba cek disitu cuy Karena di pinggiran sungai sudah Lumayan berputar-putar Kita dari tadi Dan mendapatkan hasil ya Lumayan juga lah cuy Lumayan lah buat kita Pembukaan di awal tadi ya kan Disana juga ada pulau-pulaunya teman-teman Tuh Disana Tapi kita akan pergi Cek kelongsoran di atas sana cuy Mudah-mudahan Kita mendapatkan yang bagus-bagus Di atas sana ya Tetap pantau Ini dia Bekas longsorannya Longsoran gunung Yang ada disini Yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya Waktu musim-musim hujannya cuy Ini Bulat-bulatan tanah liatnya Menggelinding sampai ke bawah ya Dipastikan Kalau ada pun batu disini teman-teman Batu itu Batu tersebut Pasti dari dalam perut bumi cuy Bukan batu yang sudah lama Di atas darat ya Kita Cross check terus sampai ke atas sana Sendirian nih cuy Oke Mungkin banyak yang bertanya ya kan Kalau disini Ada emas atau enggak teman-teman Dipastikan banyak emas ya teman-teman Ya kalian tau sendiri lah Di daerah ini Masyarakat lokal sini cuy Aktivitas sehari-harinya Dalam mencari Nafkah ya Berburu emas cuy Di alam seperti ini ya Jadi Bagi kita yang mencari batu akik Membawa dampak bagusnya Karena Batu-batu yang Harusnya Tertanam di dalam perut bumi Bisa terangkat ke atas darat teman-teman Aduh Kita gasikan terus ke sini ya teman-teman Saya rasa di daerah ini Di depan Kayaknya Tambang timah ya Jadi Di daerah saya ini Selain emas Timah juga banyak teman-teman Karena itu Banyak di daerah sini Batu Jenis Kuarsa ya Kuarsa Kalsedoni Banyak di sini cuy Karena di sini memang Bagian-bagian daerah tanahnya Ada yang mengandung timah Dan ada yang mengandung emas teman-teman Cakep Kita masih Menelurusiri Sampai ke atas sana ya Mudah-mudahan Masih ada Serpi-serpihan Batu-batu bagus Yang bisa Kita manfaatkan cuy Kita terus nih Menelurusiri ke atas sana ya Kayak ada batu fosil Batu fosil yang tertubur Jutaan tahun ya teman-teman Seperti ini cuy Warnanya cukup bagus Fosil kayu Biru runtuhan ini ya Kita letak dulu di pinggir sini Nanti kalau kita berminat lagi Kita bawa pulang ya Kita terus cuy Ini Robo-robohan Bukit-bukitnya teman-teman Ini bagian sini Tanah liatnya ya Ini cuy Kita sedang berada Di atas tanah liatnya nih cuy Jadi pelan-pelan Karena licin sekali nih Lumayan horor sih cuy Suasananya Kalau seumpamanya nih Agak gelap sedikit cuy Saya gak berani nih Ini masih mending Masih pagi kita disini ya Jadi tidak terlalu Ekstrim Kalau kita lihat Aduh Ini kayaknya ada batu Ini teman-teman ya Jenis batu kuarsa lagi Yang kita temukan ini teman-teman Batu kuarsa Tapi belum temukan Kita yang runcing-runcing itu ya Yang kristal-kristalnya Mudah-mudahan di atas sana Kita bisa mendapatkan Batu kristal kuarsa Yang sudah lama tidak Kita bolang ya teman-teman Oke Kita masih melanjutkan Di atas sana nih Masih batu jenis Agate kuarsa cuy Nih Seperti ini ya Ini teman-teman Kuarsanya bisa Kalian lihat ya cuy Ini cukup Antik dan unik ya Batunya Asya Allah Keren Kita letak dulu disini Kita pulangnya Pasti lewat sini lagi cuy Biar gak terlalu Memberatkan Kita bawa jalan-jalan terus Seperti ini ya teman-teman Mudah-mudahan kalian senang Melihat video ini Karena saya pun disini Secara langsung teman-teman ya Sangat menikmati teman-teman Jarang saya mendapatkan Spot yang begini Tuh Seperti ini ya Jarang sekali teman-teman Jarang sekali saya mendapatkan Lokasi-lokasi yang Seperti ini Tuh Peruntuhan-peruntuhannya Sangat banyak Apabila kita Tambang disini teman-teman Bener-bener ya Kita tambang bener-bener Mencari batu permatanya Pasti nemu cuy Karena saya ini berdiri Kira-kira 10 sampai 15 meter ya Di bawah Permukaan tanah Itu permukaannya Di atas sana ya Jadi kita ini Sudah boleh dikatakan Di dalam perut bumi ini teman-teman Seperti ini batu-batunya cuy Banyak sekali disini Ini salah satu pengalaman Pertama kali cuy Dapat spot Yang bener-bener Dalam seperti ini Oke Tuh Peruntuhan-peruntuhan Oh ini teman-teman tuh Tebingnya ini ya Oke kita Spill dulu tebingnya itu cuy Allah Itu ya Di sana ini Wow Di banyak emasnya Pasti ini teman-teman ya Ini cuy Ini kayak baru runtuh Tuh Lihat Ini sewaktu-waktu Bisa runtuh lagi nih teman-teman Jadi kita harus Berhati-hati disini ya Selalu tetap waspada Melihat-lihat Di sekitar teman-teman Kita tidak tahu Tebing ini kapan runtuhnya Karena memang ya rawan sekali nih Pastinya Ini contohnya nih Di sepanjang perjalanan kita Menuju ke sini tadi teman-teman Sudah banyak sekali Tebing runtuh yang kita temui ya Masya Allah Oke Kita lanjut terus ke atas Sampai capek ya Sampai gak sanggup lagi jalan ke atas Baru kita berhenti Karena kita kayaknya Ngeksplore aja ini teman-teman Kalau batu belum ada yang bagusnya ya Kita lanjut Tuh Kayak di Zaman purba ya Ini kayaknya gempan nih teman-teman Batu-batunya banyak disini Kita dilemah nih teman-teman Di ngarai ya Ini seperti ngarai cuy Oke Mantap jiwa Oke teman-teman Disini itu Masih banyak Atau gitu harbantuan Yang bakal kita Lewatin ini ya Tuh Batu semua cuy Jadi kita pelan-pelan disini mencari ya Oh disana dair terjunnya teman-teman Oh seandainya kalian datang kesini teman-teman ya Bener-bener cakep Indah cuy Ya mudah-mudahan di video ini Kalian bisa tersampaikan ya Pesan-pesan yang saya Siratkan di video ini cuy Tuh Aduh Gitu Tanahnya Oke Oke teman-teman ya Mantap sekali airnya sangat jernih ya teman-teman Kita lewat yang ini tadinya Oke Kita coba lihat disini Apakah ada Batu-batu yang berharga kiranya itu Cui Sudah terusuri Sepanjang jalanan ini Sudah Sudah cukup jauh Kita disini cuy Sudah mulai mengecil ya Lumayan ekstrim teman-teman Batu batunya Disini Batu apa nih cuy Kita Teruskan dulu ya Luar biasa Ini kita explore ya Bukan cari batu Niatnya cari batu disini Tapi Lebih kebanyakan kita mengeksplore Lokasi ini teman-teman Karena lokasinya Seperti kalian lihat disini Sangat indah kali Kalau dibikin video clip disini Video clip musik cuy Ini Seliling kita batu semua Dan ini lempengan tanah Sekian puluh meter ke Dari permataan Dari permukaan Dasar Bumi ya Permukaan tanah begitu kiranya Oke Kita ngeliat Ini cikal bakal Batu-batu agate disini Banyak Seperti ini Ini bakal jadi batu semua Setelah jutaan tahun mendatang Kayaknya kita udah gak bisa lagi ke atas Sampai disini Sudah Mentok Kayaknya udah bakal gak ada lagi Lokasi yang bisa kita eksplore Ke atas sana cuy Lihat Lihat Tuh banyak batu yang tertempel Sudah kecil kali teman-teman Kemungkinan kita untuk kesana Ini batu-batu ya Yang nempel-nempel di tebing-tebing ini Seperti itu Jadi kita akan pergi ke bawah lagi Tuh Ada batu kiri-kanan Nempel-nempel ya Ini tebing-tebing ini Kita cek-cek Kayaknya ada yang padus Coba kita kasih Semprot dulu cuy Kita nanti dulu kamera ya Jadi ini tuh teman-teman Batu yang cukup unik Kalau saya lihat dari tadi ya Bismillah teman-teman Tuh bisa kalian lihat ya Batunya dengan garis lurus Berwarna emas teman-teman Batu hitam Garis lurus warna emas Ini memang benar-benar Serat emas ya cuy Tuh Kita coba cuci Disini banyak teman-teman Tuh Nempel-nempel disini ya Ini lagi serat-serat merah batunya Disana Dan ini Sebetulnya banyak yang bakal Kita review Kita cuci dulu ini cuy Ini kayak entering bagus ini Nah Tuh Batu yang kita temukan disini Berwarna hitam Dengan serat emas cuy Lurus Memang lurus Simetris ini teman-teman Cakep sekali nih Tuh Masya Allah cuy Kita temukan disini ya Oke Seperti ini dia Kita lanjut lagi mencari Ke bawah Kayak ke atas sana udah gak memungkinkan ya teman-teman Sudah sempit sekali Nah ini kita aja lewat disini Udah lumayan sempit teman-teman Oke lah Kita lanjut lagi ya Kayaknya kita harus ke bawah lagi nih bangku Karena udah mulai panas cuacanya ya Tuh Kita stop dulu mencari Dapat batu yang cukup bagus tadi ya Batu dengan garis lurus Dengan lurusnya itu serat emas teman-teman Itu sangat-sangat batu bagus ya Beruntuhan seperti ini cuy Tuh Kita di bawah ngarai ya Kira-kira 10 sampai 15 meter Di bawah Dari bawah permukaan tanah ya teman-teman Apabila semua batu ini kita Cari bener-bener nih cuy Pasti ada Batu-batu yang bagus pastinya Seperti ini nih cuy Batu-batu garis lurus seperti ini Sangat banyak disini cuy Tuh Batu-batu napal ya teman-teman Ini berjenis batu napal Yang sudah Terkubur Kayak gigi teman-teman Hah? Iya nih cuy Gigi tarik nih cuy Tuh bisa kalian lihat ya teman-teman Sekarang ya Coba kita semprot dulu cuy Wah apa cuy Tengkora cuy Tengkora kayak ini Tapi ini tinggikan ini Nah Ini sebelumnya ini teman-teman Ini bukan ada Ini ya Ada daratan ini Dalam perut bumi kita nih cuy Ini bisa-bisa ini Udah jutaan tahun juga tertanam disini teman-teman Tuh Bisa kalian lihat ya Coba kita Pelan-pelankan Biasanya fosil-fosil seperti ini Rapuh nih teman-teman Ini fosil hewan ya Oke Kita Ambil pelan-pelan ya teman-teman Kita bersihkan bagus-bagus Biasanya fosil-fosil hewan Hidup seperti ini Sangat rentan Pecah Nih bisa kalian lihat ya Taringnya cuy Kita bukan di daratan ya Saya kasih disclaimer lagi nih cuy Nih itu daratannya di atas Kita lagi di bawah ngarainya teman-teman Sekitar 15 sampai 10 sampai 15 meter ke bawah ya Oke Kita ambil dulu Masa Oh iya nih cuy Oh iya nih cuy Pake tarik nih teman-teman Tempat ini dia Apa hewan ini cuy Oh Oh ini jaman dari Bertaring cuy Apa nih kira-kira hewan ini teman-teman Kalian tau ya Hewan-hewan purba teman-teman Ataupun hewan yang udah Puluhan ribu Atau penjutaan tahun Disini cuy Ini udah membatu nih ya Oke cuy Ini taringnya ya Ini udah membatu nih cuy Ini kita Udah membatu dia cuy Seperti ini teman-teman Yang kita temukan Di Wah jauh teman-teman Kita berada di dalam Apa nih ya Ngarai ya Tuh cuy Berada di ngarai Bukan di daratan cuy Kalau di daratan Kita masih berpikir Ini hewan-hewan yang Modern ya Tapi ini udah Jauh sekali di bawah ini cuy Dan dia pun udah membatu Dan hewan ini bertaring Kayak ini cuy Taringnya nyamping Kayak gini teman-teman Serem juga ya Ngeliatnya Oke teman-teman ya Untuk kalian yang Mengerti Tentang hewan-hewan Prasejarah teman-teman ya Kalian bisa Kasih tau Ini hewan apa cuy Kita menemukan fosilnya disini ya Ini bekas tempat Kita menemukan fosilnya Tadi teman-teman ya Taringnya seperti ini cuy Tuh Nah seperti ini cuy Agak beda ya Aku gak tau nih Hewan apa nih teman-teman Taringnya nyamping Kayak gini cuy Soalnya ini Jauh sekali nih teman-teman Ke bawah Udah 15 meteran cuy Ke dasar perut bumi Teman-teman Jadi sangat tidak memungkinkan Ini hewan-hewan modern ya Pasti hewan udah Berumur jutaan tahun nih cuy Ini berhubung udah panas Hasil kita lumayan bagus ini cuy Lumayan banyak Ini saya penasaran Saya bawa pulang nih cuy Kerangka hewan apa ini ya Yang jelas membuat saya penasaran Kita gas bawa pulang nih Oke Ini batu-batu yang kita dapatkan tadi teman-teman Di dekat sepeda motor Tadi ada juga Bakal kita kutip lagi Ini saya masih berada di Ngarai Nah cuy Disini ya ngarainya Disana gelap Di atas kita panas teman-teman Jadi kita stop dulu pencarian sampai disini Terima kasih teman-teman Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Karena ini cuaca udah mulai panas Saya izin pamit untuk diri ya teman-teman Di next trip selanjutnya Kita akan cari Geledah lokasi ini Mungkin ada beberapa hal Yang unik-unik Mungkin barangkali Sesuatu yang berharga Bisa kita temukan disini ya cuy Untuk kalian yang baru bergabung Jangan lupa kalian bantu selalu support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Yang bikin kita penasaran nih Kita menemukan fosil hewan purba cuy Kita gak tau hewan apa ya Seperti ini Karena jauh sekali nih Kami perhatikan Nih Satu, dua, tiga, empat, lima Wah lima belas meter nih cuy Sangat jauh kedalaman ya Dan batu-batu ini seperti batu napa Lapis-lapis Entah berapa lapis dari turut bumi ini Kita tidak juga tahu Berapa umurnya Semua benda-benda Ataupun batu-batu yang ada disini Oke akhir kata Saya Rimba Story Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah cuy Salam dari Sumatera Selamat menikmati selamat menikmati